Sekretaris Daerah Nias Utara Yafeti Nazara yang ditangkap dalam penggerbekan tempat karaoke di Kota Medan resmi ditetapkan sebagai tersangka penyalahkunaan narkoba. Penetapan tersangka segda keluar setelah hasil pemeriksaan urin dinyatakan positif narkoba. Penahanan Sekretaris Daerah Nias Utara Yafeti Nazara diunggapkan Kapolestabes Medan Kombes Polri Gosnarko. Riko menyebut selain Yafeti Nazara, sejumlah pengunjung tempat karaoke Bosku di Medan juga ditahan karena hasil pemeriksaan urinnya dinyatakan positif narkoba. Termasuk beberapa wanita yang menemani sang segda berkaraoke. Yafeti Nazara sebelumnya ditangkap di sebuah ruang karaoke ketika tim gabungan Kapolestabes Medan melakukan penertiban tempat hiburan malam yang membanda karena peroperasi di masa pandemi COVID-19. Namun belakangan, petugas juga menemukan narkotika jenis pil ekstasi di ruangan yang ditempati segda Nias Utara dan di gudang penyimpanan barang tempat karaoke. ASN di salah satu kabupaten dan dia mengaku dari Dinas Kesehatan, pengakuan awalnya dari Dinas Kesehatan. Cukup ya? Dari segda Pak? Sekda Dinas Utara? Sampai sekarang sedang kita dalami pengakuan yang bersangkutan dia ASN di Dinas Kesehatan. Itu yang disampaikan. Positif. Dari 71 pengunjung dan karyawan yang diamankan, 51 diantaranya positif menggunakan narkoba, termasuk segda Nias Utara. Berapa putih memakai narkoba, Pak? Pada seringnya, Pak.